Halo assalamualaikum teman-teman di video kali ini aku mau buat pindang kepala ikan salmon ini dia bahan-bahannya ada ikan salmon kepala dan tulang-tulangnya aja daun salam, lengkuas, serai, kunyit, jahe, bawang merah bawang putih, dan cabai utuh rawit ada 1 buah nanas, ada tomat 10 buah, dan ada kemangi 3 ikat ini semua sudah dicuci bersih ya teman-teman dan ini juga sudah dicuci bersih tulang-tulang ikan salmon dan kepalanya nanasnya sudah dipotong-potong, tomatnya juga ini salam serai, lengkuas, sudah disiapkan dan ini untuk dicemplungin gitu ya cabainya bahan lainnya dihaluskan, di blender kita akan tumis bumbu halusnya sampai matang atau sampai kecoklatan ya teman-teman pindang atau kuah kepala ikan salmon ya pokoknya ini seger banget, apalagi dimakannya pas hujan-hujan atau musim dingin kita tambahkan gula sedikit lengkuas, serai, dan daun salam kita masukkan lalu masukkan nanas dan tomat tomat dan nanas juga kita masukkan ya teman-teman kalau ada belimbing wuluh juga boleh ya karena ini tomat, eh si belimbing wuluh gak ada jadi diganti tomat kita pakai kaldu bubuk atau penyedap rasa cabai rawit utuh lalu kita tuangkan air dikira-kira aja sesuai selera teman-teman diaduk-aduk sampai semua tercampur rata pakai ikan lada bubuk atau merica garam kita aduk-aduk lagi setelah mendidih kita masukkan kepala ikan salmon beserta tulang-tulangnya ini masih banyak dagingnya banget ya teman-teman pokoknya ini tuh seger dan yang penting tidak amis ya karena pakai nanas dan daun kemangi serta pakai kunyit juga tentunya kita masukkan semuanya kita masukkan semuanya anak-anak doyan banget nih sup kayak gini teman-teman diaduk perlahan aja biar gak ancur-ancur ulangnya dan terakhir nanti baru dimasukkan daun kemangi ya teman-teman nah setelah mendidih baru masukkan kemangi masak beberapa saat kemudian bisa langsung diangkat dan disajikan ya teman-teman ini lebih banyak kemanginya lebih mantul tapi bagi yang tidak suka boleh di skip ya diganti dengan daun bawang juga boleh kalau aku masukkan daun kemanginya banyak gini ya tunggu beberapa saat jangan terlalu lama juga nanti berubah warna jangan lupa di cek rasa setelah dikira pas semuanya pas sudah siap untuk disajikan bersama keluarga tercinta ya teman-teman makan pakai nasi dingin atau nasi hangat juga tidak masalah ya ada tomatnya tuh yang bikin seger dan ini dia pindang kepala ikan salmon kita sudah jadi pokoknya selamat menonton selamat mencoba di rumah ya teman-teman dan jangan lupa di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati